Anjom garabun and welcome back to my channel Di video kali ini, aku akan bahas salah satu novel yang viral banget beberapa waktu lalu Novel tersebut adalah Hujan, karya Terelier Yes, novel ini tuh se-viral itu karena banyak dari temen-temenku yang baca novel ini Dan rekomendasiin ke aku juga buat baca Tapi kebetulan aku itu baru bisa beli dan baca novel ini beberapa waktu belakangan Dan aku berpikir kayaknya seru juga nih kalau aku share gimana opini aku tentang buku ini Tapi sebelum lanjut ke video reviewnya Kalau temen-temen suka video seperti ini Jangan lupa untuk klik like-nya dan bantu algoritma youtube Supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang Udah? Thank you! Sekarang kita akan lanjut ke video reviewnya Terlebih dahulu, aku akan sampaikan sinopsis dari novel ini ya Supaya temen-temen tidak bingung nantinya Jadi novel ini mengambil setting waktu pada tahun 2050 Menceritakan tentang seorang gadis bernama Lail Yang sedang berada di sebuah ruangan tempat dia ingin membuang atau menghapus kenangan Masa alunya yang menyakitkan dan membebani dirinya Alur ceritanya kemudian mundur pada masa dimana Lail ini masih kecil Nah pada masa tersebut terjadi letusan gunung api yang sangat dahsyat Sehingga mengakibatkan Lail ini harus kehilangan kedua orang tuanya Pada masa-masa sulit itu Lail kemudian bertemu dengan Esok Yaitu seorang pemuda yang diceritakan sangat menyayangi Lail Dan membantu Lail ini untuk bangkit kembali dari keterpurukannya Singkatnya, pertemuan tersebut membawa keduanya menjadi lebih dekat lagi Akan tetapi suatu ketika mereka ini harus berpisah Karena Esok harus menempuh dan melanjutkan pendidikannya kembali di luar kota Nah setelah kepergian dari Esok Lail ini kemudian bertemu dengan rekannya di panti yang bernama Maryam Setelah bertemu Maryam Lail menjalani hari-harinya dengan berbagai kegiatan positif Dan mendedikasikan dirinya untuk membantu sesama Lalu bagaimana dengan kisahnya dan juga Esok Dan kemudian ketika dua timeline yang berbeda ini bertemu Apakah keduanya juga akan bersatu kembali Lalu kenapa Lail ini ingin menghapuskan kenangannya Nah untuk tahu jawabannya teman-teman harus baca buku ini Kira-kira itu tadi adalah sinopsis dari novel Hujan Karya Terelye ini Sekarang kita akan lanjut ke poin-poin reviewnya Pertama aku jatuh cinta banget dengan covernya Lihat dong teman-teman Covernya cantik banget kan Gila sih ini tuh cantik banget Meskipun memang simple dan tone warnanya tuh hanya satu yaitu biru Tapi eksekusinya tuh bener-bener bagus dan berhasil buat aku Buat gak bosan gitu untuk menatap covernya lama-lama Selain itu terdapat kuntayan kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa Sehingga menyerupai dengan rintik-rintik air hujan Nih aku tunjukin ya Tuh kan mirip kayak air hujan yang jatuh gitu Terus pas penapain ini kayak bengkok Melewet gitu Ih cantik banget sih Dan menurut aku detail-detail kecil kayak gini Keren banget Kemudian di cover bagian belakang terdapat 5 kalimat singkat Yang berbunyi tentang persahabatan Tentang cinta Tentang melupakan Tentang perpisahan Dan tentang hujan Menurutku kelima kalimat singkat tersebut cukup mencerminkan isi dari cerita ini Jadi tanpa harus baca sinopsis panjang lebar Kita udah tau garis besar cerita dari novel ini Dan menurutku juga bakalan lebih efektif dan efisien Karena singkat padat dan juga jelas Poin selanjutnya Aku juga suka cara penulis ini menuangkan ide dan imajinasinya ke dalam narasi yang sangat luas Bahkan pendeskripsianya pun sangat detail tentang gambaran kehidupan di tahun 2050 Tentunya menurut imajinasi penulis ya Nah cara penulis mengungkapkan bagaimana gambaran kondisi tahun 2050 di dalam buku ini Salah satunya adalah dengan menyebutkan adanya teknologi-teknologi yang sudah berkembang pesat Seperti adanya motor terbang, kemudian mobil terbang, dan inovasi-inovasi lainnya Dan hal-hal tersebut itu benar-benar dideskripsikan dengan detail gitu guys Jadi super seru banget pas baca buku ini Kemudian ketika baca buku ini Aku seperti mendapatkan pengalaman baru gitu loh Dengan menjelajahi kehidupan dunia tahun 2050 Ya meskipun itu hanya dalam imajinasi ya Tapi menurutku hal tersebut merupakan sebuah pengalaman membaca yang sangat seru Terkadang aku juga suka berpikir bahwa mungkin saja beberapa imajinasi dari penulis tentang kehidupan di tahun 2050 Yang tertuang dalam novel ini bisa saja benar-benar terjadi gitu Karena mengingat sekarang SDM-nya itu sudah semakin maju dan kreatif Oke, jadi itu tadi adalah beberapa poin kelebihan dari novel hujan ini Sekarang aku akan sampaikan beberapa poin kekurangannya Yang tentu saja berdasarkan dari opini aku Yang pertama, ini entah kenapa ya Aku tuh kayak concern banget gitu loh sama ending sebuah novel atau cerita Karena ketika baca ini Aku kayak rada cringe gitu loh pas baca di bagian-bagian akhir gitu Menurut aku di bagian endingnya terkesan dipaksain gitu loh Tapi again ini menurut aku ya Mungkin menurut teman-teman berbeda bisa komen di bawah Aku juga merasa bahwa karakter dari esok di novel ini tuh seperti kurang kuat gitu Apa mungkin karena di bagian pertengahan cerita ini Scene dari esok itu sendiri tidak begitu banyak disinggung Dan karena intensitas pertemuannya dengan Lyle juga tidak terlalu sering Aku juga kurang tahu Tapi yang pasti ada beberapa hal dari karakter esok ini Yang masih menjadi pertanyaan gitu buat aku But other than that, aku cukup enjoy dengan cerita ini Aku juga suka banget pada bagian Dimana Lyle dan Mariam ini Berusaha untuk menyelamatkan penduduk sebuah desa Yang hampir saja terkenal bencana Karena tanggul waduk atau bendungannya itu jubol Dan menurut aku Itu adalah sebuah aksi yang cukup-cukup keren Dan sangat inspiratif Dan karena ceritanya itu ringan Terus bahasanya mudah dipahami Serta alur ceritanya lumayan cepat Jadi cocok banget untuk dibaca pemula Karena kalian kayak nggak perlu mikir dua kali gitu loh ketika baca Dan nggak bakal bosen juga Sebab ini alur ceritanya tuh nggak yang lambat Lama dan bikin bosen Overall, aku kasih rate novel ini 6,5 per 10 Kalau teman-teman sudah baca novel ini Bisa juga share pengalaman Ataupun kesan kalian setelah membacanya Di kolom komen di bawah And I think that's all for today's video I hope you guys enjoy it And if you guys like this video Please give me a thumbs up Subscribe if you haven't already Ring the bell Dan juga kalau teman-teman ada request Bisa komen di bawah And I'll see you guys on the next video Annyeong